Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku yang hebat dan selalu ceria Alhamdulillah kita bertemu lagi ya Hari ini kita akan belajar tema 7 Subtema 1 Pembelajaran keempat Anak soleh-soleha sekarang kalian amati perubahan benda pada gambar berikut ini ya Yang pertama ada seekor kucing kecil yang terus bertumbuh menjadi besar Kemudian yang kedua ada perubahan pohon pisang dari kecil sedang sampai tumbuh tinggi Kemudian yang terakhir ada perubahan dari bayi yang baru lahir Hingga dia bisa merangkak Kemudian belajar berjalan dan tumbuh semakin besar Dari gambar-gambar berikut ini dapat kita ambil kesimpulan ya Ternyata benda hidup dapat tumbuh besar Benda hidup dapat bertambah berat dan tinggi Di badan kita bertambah sejak bayi hingga sekarang Ya dari benda yang sudah kalian bandingkan tadi Ternyata tidak hanya pada manusia saja ya Hewan dan tumbuhan juga dapat bertambah tinggi Sedangkan benda tak hidup tidak dapat tumbuh besar Benda-benda dapat memiliki tinggi yang berbeda-beda Sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini ya Disitu terlihat ada Siti dan Dayu yang sedang membandingkan panjang penggaris mereka Ternyata penggaris Siti lebih panjang dari penggaris Dayu Kemudian yang kedua Kalian lihat gambarnya Disitu ada Edo dan Udin yang sedang membandingkan panjang pensilnya Ternyata pensil Udin lebih panjang dari pensil Edo Nah berdasarkan kalimat sebelumnya Sekarang buatlah kalimat berdasarkan gambar berikut ini Yang pertama disitu terlihat ada Lani dan Siti yang sedang membandingkan bunga mawar mereka ya Kalimat yang benar adalah Bunga mawar Siti lebih panjang dari bunga mawar Lani Kemudian gambar yang kedua Terlihat Udin dan Beni sedang membandingkan besar mobil-mobilan mereka Ternyata mobil-mobilan Beni lebih besar dari mobil-mobilan Udin Ya gambar yang selanjutnya Terlihat ada Dayu dan temannya sedang berdiri ya Disitu bisa terlihat dan bisa dibuat kalimatnya ya Ternyata teman Dayu lebih tinggi daripada Dayu Dan yang terakhir terlihat Edo dan Udin sedang berlari ya Kira-kira kalimat yang benar seperti apa ya Ya kalimat yang benar adalah Lari Edo lebih cepat daripada Udin Anak Soleh-Soleha masih ingatkah kalian dengan lagu topi saya Bundan? Ciptaan Pak Kasur Tentu saja masih ingat ya Disitu ada bunyi panjang dan ada bunyi pendek Sekarang kita nyanyikan kembali lagu tersebut ya Sair dengan tanda pendek diganti menjadi kata Ta Dan sair dengan tanda panjang diganti menjadi kata Ta Mari kita nyanyikan bersama-sama Ya dapatkah kalian merasakan panjang dan pendek bunyi tersebut? Ya tentu saja dapat kalian rasakan ya Dapatkah kalian menemukan contoh pada lagu lainnya? Ya tentu saja ada juga ya pada lagu lainnya Coba sebutkan judul lagunya Ya kalian bisa menemukan pada lagu pelangi-pelangi Balonku ada 5 Bintang kecil dan lain-lain Ya Alhamdulillah cukup untuk belajaran pada hari ini Semoga bermanfaat ya Bersambung kecil dan lain-lain